Terima kasih Dan ibu menerima perilaku dari mantan, perilaku dari pacar anak ibu ini karena memang dibawa tekanan juga Ya karena saya demi menyelamatin anak saya yang pertama pak, karena dia sudah ngancem saya kalau enggak dia mau masukin ke penjara anak saya Saya sebagai ibu, kalau bukan saya menyelamatin siapa lagi gitu pak Anak-anak ibu tahu ibu menyelamatin anak ibu? Udah dijelaskan tapi mereka marah besar karena saya lebih membela laki-laki lain daripada anak dan bapaknya Maksudnya pak ustad anak ibu ini yang namanya *** ini tahu ibu nikahin pacarnya? Ya dia marah besar bahkan membenci saya sampai sekarang Sekalipun saya jelasin dia tidak mau mengerti, malah dia pergi Penjalanan saya sampai sekarang dia enggak mau tahu apapun pak ustad Bahkan saya sudah enggak mau tahu lagi tentang saya Gini ibu, saya mau tahu juga bagaimana kehidupan rumah tangga ibunya dengan suami yang ketiga Saya sering disakitin, paparit, pak ustad Saya sering disakitin, mungkin dia kecewa dengan anak saya Dia membalas ke saya Saya belum pernah bahagia Bahkan akhirnya dia selingkuh dari saya Kenapa? Katanya lebih enci Iya, sabar ya Aku mobil lho Iya, iya Nanti mas beli dirinya, oke sabar ya Astagfirullahaladzim, mas Kenapain kamu sama perempuan-perempuan ini? Ngapain? Kenapa kamu? Suka-suka saya sama wanita lain Suka-suka kamu? Aku ini isi kamu Kalau kamu gak suka, kamu keluar dari gue ini Ya, sabar gak tahu diri ya kamu Aku udah rela ninggalin semuanya demi kamu Kamu keluar dari sini Cepat keluar Cepat kamu ya Ustaz, ini boleh dibilang mungkin teguran buat Mohon maaf ibu titir Atas apa yang ia lakukan gak, Pak Ustaz? Dengan suaminya melakukan itu Iya, jadi begini Dalam Islam itu kan pernikahan itu dibangun di atas Sebenarnya empat fondasi Sakina, mawadda, rahmat, dan amanah Sakina itu artinya kedamaian Ketenangan Keterduhan Yang dinamis Karena saat untuk mendapatkan Sakina Dia pasti ada dinamisnya Orang dalam bahasa Arab Kita menyebut tempat tinggal itu Sakina Selingguh Saya terpaksa mengambil keputusan Saya meninggalkan dia Dan saya meninggalkan dari rumah Saya minta cerai sama dia gitu Pak Saya udah gak mau lagi sama dia Saya pergi sama bawa anak saya yang paling bungsuk Itu anak dari? Dari suami ketiga Suami ketiga Iya, masih kecil Terus ibu kemana? Pergi kemana? Saya coba Membranikan diri saya Nemuin Anak-anak saya Yang dari suami kedua Tapi dengan Saya sampai sana Mungkin anak-anak saya Sudah terlanjur benci terhadap saya Saya tidak diterimanya Maka diusir Diusir Sambil dicorong Sambil dicorong